Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo smart people Di video tutorial kali ini Saya akan berbagi Cara membuat soal matematika Yang di dalamnya nanti Berisikan rumus dan lain sebagainya Jadi sebagai contoh Saya perlihatkan seperti ini Jadi banyak yang beranggapan Bahwa pembuatan soal online Untuk pembelajaran matematika Itu sedikit sulit Bahkan susah Karena fasilitas Yang disediakan oleh google form Untuk menuliskan rumus-rumus yang ada Bahkan gambar yang ada Itu terbatas Di video tutorial kali ini Saya akan memberikan solusi Bagaimana cara membuat soal matematika Dengan cepat Tanpa harus mengetik Langsung saja Yang pertama Kita buka browser Kemudian disini Lalu pilih drive Setelah itu Kita klik tanda plus disini Buat folder baru Yang bagian atas Folder Kita beri nama Soal ujian mtk kelas 10 Kemudian create Setelah terbuka seperti ini Ini kita klik dua kali Jadi kita sudah berada di dalam folder Langkah selanjutnya Kita klik kanan Di dalam folder Lalu kita pilih more Google form Kita akan terbuka tab baru Seperti ini Di bagian atas Titel Kita beri nama Kemudian di deskripsinya Ini kita kosongkan Lalu disini Yang pertama Kita Tuliskan nama Jadi siswa harus menuliskan namanya Dan di bagian sini Kita aktifkan menjadi wajib Setelah itu Kita tambahkan Ini boleh kita masukkan Adi sn Atau miss Ini short answer Lalu ini juga kita aktifkan Kemudian Kita tambah lagi Satu Kelas Oke Disini kita pilih drop down Yang pertama Anggap plus Satu A 10 A Kemudian yang kedua 10 B Ini kita aktifkan Setelah itu Kita masuk ke session kedua Jadi kita klik bagian ini Add section Maka akan terbentuk Section baru Lembaran baru Disini Deskripsinya Pilih Sebelum masuk ke bagian soal Kita setting dulu Di atas Ini Setting Kita klik Kemudian di general Collect email address Ini kita centang Kemudian Limit to one response Juga kita centang Artinya Setiap siswa Harus memasukkan email Dan hanya boleh menggunakan Satu kali Kesempatan untuk emailnya Mengerjakan soal yang kita berikan Oke Kemudian di presentation Yang kedua Ini kita centang Shuffle Maksudnya Pertanyaan yang kita berikan Nanti itu diajak Jadi antara siswa yang satu Dan yang lainnya Pulutan soalnya berbeda Kemudian Di kolom ketiga Quiz Ini kita aktifkan Jadi kita klik Maka dia akan aktif Disini Immediately after submission Jadi siswa akan menerima nilainya Setelah dia mengirimkan jawabannya Di bagian akhir Ini Opsional Kalian bisa centang Bisa tidak Jadi yang pertama ini Miss question Maksudnya Jawaban yang tidak dijawab oleh siswa Ini kita lepas saja Karena nantinya Soal yang kita berikan Kita wajibkan semua Kemudian Correct answer Jawaban yang benar Mereka dapat lihat nanti Setelah mengirim Kita lepas juga Kalian bisa mencentang Bisa juga tidak Disini saya Lepas semua centangnya Setelah itu kita save Oke Lalu Masuk ke Pembuatan soal Jadi Kita klik Tanda plus Disini Maka masuk Di soal Nomor 1 Bagaimana cara Memasukkan soal Yang mana soalnya Itu berisikan rumus Jadi caranya Di logo windows Yang ini Kita klik Kemudian di pencarian Kita ketikkan Tool Seperti ini Maka akan muncul Beberapa aplikasi Kita pilih Snipping tool Yang bagian atas Kita klik Terus terbuka Aplikasi seperti ini Jadi Cara penggunanya Kita klik New Disini New Kemudian kita select Soal yang akan kita Ambil Jadi Contoh ini Nomor 9 Saya ambil Kita select Seperti ini Lepas Kemudian akan terbuka Jendela baru Seperti ini Ini kita Save as Save as Untuk Mudah menemukannya Kalian buat Folder baru Jadi klik Seperti ini Kemudian Beri nama Soal MTK Matematika Terus Disini kita Kasih nama file Satu Maksudnya nomor satu Lalu kita save Setelah itu Kita coba Kembali ke Google Form Disini Jadi caranya Ini kita Klik Yang Ini Klik Untuk upload Gambar Kemudian kita Browse Setelah itu Kita cari Folder Tempat kita Menyimpan Gambar Tadi Oke Ini Saya klik Kemudian Open Kita tunggu Maka Tampilannya Akan seperti ini Jadi soal Lalu pilihan Jawaban Disini Multiple Choice Sekarang Bagaimana cara Siswa Untuk menjawabnya Jadi disini Optionnya Kita cukup Menulis A Kemudian Di bawahnya B C T E Oke Jadi Siswa Langsung Memilih Pilihannya saja Setelah itu Disini Di bawah Answer key Ini kita klik Kunci jawabannya Klik Kemudian Kita beri poin Anggaplah Satu soal Poinnya 20 Oke Kemudian Kunci jawabannya Anggaplah disini Jawaban yang benar C Setelah itu Kita klik selesai Atau done Oke Maka ini jadi Sekarang kita tambah soal Tambahkan Kemudian Disini Kita lakukan hal yang sama Di soal yang ada Yang kita punya Kita cari Disini saya sudah Mesli pink Sudah mengkrok Beberapa soal Saya langsung saja Terus Kemudian Ini Ini nomor 2 Oke Akan terbuka seperti ini Kemudian Pilihannya Oke Setelah itu Kunci jawaban Dan poin Poinnya Saya kasih 20 Jadi Anggaplah jawaban yang benar A Kemudian Dan Selesai Oke Ini Kita Centang Sebagai wajib Jadi siswa wajib Menjawab ini Begitu juga di Soal nomor 1 Nah ini kita aktifkan Seperti ini Oke Setelah itu Kembali kita klik ini Tanda plus Untuk tambah pertanyaan Disini Kembali kita Browse Untuk upload Soal nomor 3 Ini nomor 3 Kita Open Oke Seperti ini Kemudian Pilihan jawaban A B C D Kemudian Poinnya 20 Anggaplah jawaban yang benar D Kemudian Dan Ini saya tambah 1 ya 5 pilihan Oke Kemudian Aktifkan Jangan lupa aktifkan Jadi wajib dijawab Kemudian Tambah lagi Soal nomor Tambah soal lagi Nah jadi saya rencananya Buat 5 soal saja Jadi kalian bisa menambahkan Sampai beberapa soal Kemudian Gambar Terus Soal nomor 5 Oke Seperti ini Lalu pilihan jawaban A B C D E Maser key Beri poin Lalu Jawaban yang benar Dan Kemudian Centang Untuk wajib dijawab Jadi soalnya Sudah selesai Selanjutnya Kita ke Sudut kiri atas Ini Anti-telepon Ini kita klik Untuk memberi nama file Jadi cukup mengkliknya Maka Nama File kita Nama soal kita akan Otomatis bergeser Lalu kita klik bagian responses Seperti ini Kita pilih titik 3 yang ada disini Kemudian Select response destination Ini kita Create Oke Spreadsheet link Artinya sudah terhubung Kita cek di google drive Nah ini Jadi Ketika siswa Telah menjawab Soalan yang kita berikan Maka Datanya akan masuk disini Jadi tanggal Email Skornya berapa Terus Nama NISN Kelas Kita kembali ke google form Oke Lalu kita kirim soal ini Jadi caranya kita klik send Kemudian Pilih link Yang ini Terus kita centang ini Shorten Untuk memperpendek linknya Karena ini terlalu panjang Lalu ini kita copy Inilah yang kita bagikan Di grup WA Dan Grup Facebook Untuk peserta didik Sekarang kita coba lihat tampilannya Jadi kita buka di browser baru Dan saya Paste Tempel linknya disini Kemudian Enter Ini Jadi inilah tampilan Yang akan diterima oleh Peserta didik Jadi Disini kita isikan email Lalu Nama NISN Kemudian Kelas Anggapnya dia kelas 1A Oke Next Maka Selanjutnya Inilah tampilan soal Jadi ini soal nomor 1 Seperti ini Kemudian Anggapnya dia jawab Oke Soal nomor 2 Seperti ini Tampilannya Kemudian kita jawab Soal nomor 3 Seperti ini Kita jawab Soal nomor 4 Seperti ini Kita jawab Soal nomor 5 Seperti ini Kita jawab Setelah terjawab Kita submit Kita kirim Akan muncul Seperti ini Ini bisa kita Rubah Menjadi pesan Seperti Terima kasih Telah menyelesaikan Soal yang diberikan Oke Selanjutnya Kita kembali Ke Data pendidik Jadi Disini Di google Shipnya Yang berbentuk Excel Disini Akan otomatis Terisi datanya Jadi Tanggalnya Emailnya Skornya Nama Peserta Nisnya Kemudian Dia kelas apa Lalu Disini Di kolom sebelahnya Ini adalah Jawaban Yang dipilih oleh Peserta BD CED Kemudian Di bagian Formulir Di bagian Responsis Itu Juga akan Masuk datanya Seperti ini Baiklah Begitulah Caranya Bagaimana Membuat Soal Dengan cepat Khususnya Untuk Soal Matematika Yang penuh Dengan Gambar Jadi Intinya Kita Cari Soal Yang akan Kita Berikan Kepada Peserta Didik Setelah Itu Kita Klikkan Di pencarian Snipping Tool Atau Tool Saja Seperti Ini Di laptop Anda Kemudian Buka Snipping Tool Di akun Otomatis Bertampilan Kabur Di sini Kita Bisa Langsung Meselek Soal Yang Kita Inginkan Ini Kita Save Save Ingat Buat Folder Untuk Soal Soal Ini Biar Tidak Sulit Mencarinya Setelah Itu Save Oke Semoga Bermanfaat Selamat Berkarya Assalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax